Hai Capricorn, selamat datang lagi di bacaan untuk percintaan Capricorn dengan Zodiac lain. Sebelum mulai dengan readingnya, saya akan ambil satu kartu untuk tema dari percintaan Capricorn, apa yang kita bisa peroleh untuk bacaan kali ini, The Moon. The Moon ini menandakan informasi yang ada itu belum sepenuhnya terbuka, tetapi ada satu pengharapan yang besar. Karena sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan, sehingga mengharapkan sesuatu dan informasi itu belum bisa kita peroleh sekarang. Jadi kita bisa merasakan energinya adalah berharap sesuatu dan tidak ada yang lain bisa kita lakukan kecuali menunggu sampai informasi itu terbuka. Dan ini kita lihat ada gambar Scorpio di air, itu menandakan bahwa emosinya sangat mendalam. Dan namanya ini gambar disini adalah Serigala, dia howling, meminta kepada bulan dan jelas itu terlalu jauh bagi bulan untuk menyampaikan informasi kepada Serigala yang meminta, sebenarnya meminta informasi dari bulan tersebut. Ini adalah kiasannya seperti ini. Kita lanjutkan dengan bacaan Relationship Spread untuk Capricorn yang kita dapat dari bacaan ini. Dan ini mungkin tidak sepenuhnya dengan kekasih atau orang yang dipikirkan, mungkin juga dengan orang lain yang resonate. Jadi kita lihat saja hubungan atau energi di antara kedua belah pihak disini adalah Queen of Wands kebalik. Queen of Wands kalau tidak terbalik adalah energi di mana kita merasa antusias, kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin membantu, kita ingin membuat semuanya menjadi lancar. Jadi kayaknya kalau Queen of Wands di dalam gambarnya seperti ini, itu menunjukkan kehatian, bukan berarti tidak antusias untuk melakukan sesuatu, tetapi Queen of Wands yang terbalik barangkali dia merasa harus ada sesuatu yang berhati-hati, harus berhati-hati dalam mengambil langkah. Nah, itu yang saya lihat. Di kiri ini adalah energinya Capricorn, di kanan adalah energinya orang yang dipikirkan. Kalau kita lihat secara sekilas ini sebenarnya hubungannya emosional positif, kita lihat kebanyakan kartu ke atas. Dan tetapi memang komunikasinya tidak terlalu lancar dan barangkali masih sangat berhati-hati. Oke, kita mulai dari pertama. Ini adalah kartu hubungannya. Ada sesuatu di kucing hitamnya ini juga menandakan bahwa semua perlu kehati-hatian, ada informasi yang masih harus diperhatikan. Kalau dia tegak berarti informasi itu memberikan pertanda kepada energi ini bahwa ini adalah hal yang positif untuk mulai dilakukan. Tetapi karena terbalik, tidak. Nah, ini sebenarnya Capricorn ingin memulai sesuatu yang baru. Ingin menawarkan satu hubungan yang saling mencintai. Membuka satu peluang baru untuk berdua melewati satu cerita yang baru. Jadi kita lihat gambar gerbang ini. Dan di sini jelas, ini adalah mulai satu komunikasi yang lebih jelas. Dan yang pertama dilihat adalah gunung. Dan gunung ini menunjukkan bahwa ada masalah. Jadi ini sesuatu terbuka. Tidak akan begitu mudah. Tetapi setidaknya memberi potensi untuk perjalanan berikutnya yang lebih jelas arahnya. Begitu juga dari orang yang dipikirkan Capricorn memberikan Page of Cup. Memang berniat untuk membuat sesuatu yang baru. Jadi ini sama-sama energinya, energi baru untuk bisa dikembangkan lebih lanjut ke depan. Jadi masih awal. Di dalam hati Capricorn, The High Priestess, banyak sekali yang berkecamuk di kepala Capricorn. Tetapi intinya adalah Capricorn berhati-hati. Jadi energi berhati-hatinya ini tampaknya datangnya dari Capricorn. Dan walaupun sangat antusias untuk mulai sesuatu. Tetapi The High Priestess itu mengedepankan kehati-hatian. Terutama dalam berucap. Jadi tidak semuanya diungkapkan. Jadi kalau ada gambar di depan gambar demun tadi sebagai temanya. Maka memang karena Capricorn merasa bahwa informasinya juga belum jelas. Yang ingin dilihat adalah Capricorn tidak ingin kalaupun hubungan ini terjadi. Itu sifatnya hanya sementara atau main-main saja. Dan itu yang ditunjukkan juga oleh orang yang dipikirkan. Tidak main-main, tidak hanya sebagai flirting saja. Apakah memang demikian? Sepertinya memang itu yang dirasakan oleh Capricorn. Karena kemudian perasaannya adalah Queen of Cups. Capricorn menghargai intensi dari orang tersebut. Melihatnya sebagai hal yang positif. Dan siapapun pasangan atau yang dipikirkan oleh Capricorn memberikan rasa cinta yang positif. Ini sebenarnya adalah kartu yang bagus. Memang masih awal. Tetapi menurut saya ini adalah awal yang sangat potensial. Oke, Capricorn dengan Aries. Saya ambil yang dua kartu. Apa yang kita bisa ambil ceritanya dari dua kartu ini? Five of Wands dan The Chariot. Five of Wands itu adalah perubahan. Jadi mungkin di sini juga ada pertentangan. Ini karena di kiri itu sepertinya energinya Capricorn. Dan Aries energinya The Chariot. Jadi memang kenapa masih baru tadi? Itu juga karena memang masih banyak yang harus dibicarakan lagi. Sehingga yakin bahwa masing-masing ingin berjalan ke arah yang sama. Tapi karena dengan Aries ini, Aries tampaknya sudah berniat. Wajahnya adalah wajah yang bertekad ke situ. Tetapi memang masih ada yang harus berubah. Yang dirasakan oleh Capricorn. Jadi belum sepenuhnya bisa membuka diri. Capricorn dengan Taurus. Capricorn dengan Taurus. Wow. Justice dan The Emperor. Kalau ini menurut saya memang keduanya hubungannya jadi serius. Capricorn melihatnya justice barangkali juga Capricorn melihat Taurus ini sebagai orang ya. Karena biasanya Taurus lebih berketetapan dan sama-sama dari zodiac tanah. Barangkali ini memang tidak terburu-buru. Dan Taurus mengambil energi The Emperor. Barangkali di sini ada persaingan. Saya melihat ada dua orang yang tidak saling memandang. Jadi ada persaingan antara Capricorn dengan Taurus dalam hubungan ini. Dan masing-masing ingin menunjukkan powernya. Ingin menunjukkan bagaimana saya juga tidak ingin mengalah di antara hubungan ini. Capricorn dengan Gemini. Capricorn dengan Gemini. Sepertinya mungkin terakhir komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Sampai akhirnya Gemini give up. Dan Capricorn merasa juga sudah cukup banyak makan asam garam. Banyakan asamnya kayaknya ya. Banyakan perasaan sakit hati atau kemudian menjadi defensif setelah berkomunikasi dengan Gemini. Capricorn dengan Cancer. Capricorn dengan Cancer. Ya. Kalau ini Six of Pentacles buat Cancer ini. Cancer melihat bahwa hubungan dengan Capricorn tampaknya seimbang. Merasa nyaman. Merasa bisa ya memberikan dengan lebih leluasa. Dan Capricorn cenderung tertarik dengan Cancer. Ini sepertinya hal yang positif. Barangkali memang hubungannya tidak terlalu emosional. Tetapi yang jelas ketika bicara nyambung banget dan terlihat ada saling tertariknya. Capricorn dengan Leo. Capricorn masih pikir-pikir karena Leo kayaknya masih ada dipikirkan yang lain. Bisa orang lain. Bisa juga kesibukan yang lain. Sehingga Capricorn mundur. Apakah benar saya worth it kalau mengeluarkan energi. Kalau saya menginvestasikan energi dan waktu saya untuk Leo. Capricorn dengan Virgo. Capricorn dengan Virgo. Virgo tadinya cukup punya pengalaman komunikasi yang tidak terlalu mudah dengan Capricorn. Tapi saat ini sepertinya komunikasinya sudah bisa diatasi masalahnya dengan Capricorn. Sehingga lebih bisa lancar berkomunikasi dan Capricorn bersedia untuk katakanlah mendekati lagi Libra. Tetapi karena kemudian masih ada sparklingnya. Ada komunikasi yang tidak lancar dengan Libra. Kadang-kadang Capricorn juga tidak terlalu tertarik dengan Libra. Yang saya lihat seperti ini. Capricorn dengan Scorpio. Scorpio tidak terlalu menganggap hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Barangkali ada ganjalan di hati Scorpio. Dan sebenarnya Capricorn juga kadang-kadang kalau bicara sedikit tajam dengan Scorpio. Sehingga barangkali memang saat ini belum terlalu bisa nyambung secara emosi. Karena sebenarnya yang diinginkan oleh Scorpio adalah justru pemaham. Pasangan yang benar-benar memahami Scorpio. Dan Capricorn pada saat ini tampaknya belum berfokus pada hal yang lebih emosi. Capricorn dengan Sagittarius. Sagittarius sangat ingin memulai sesuatu yang baru. Mungkin juga dulu pernah berhubungan dan sekarang ingin memperbaiki lagi. Tetapi Capricorn masih sangat berhati-hati untuk mulai satu hal yang baru tadi dengan Sagittarius. Tapi Sagittariusnya tetap mengutarakan keinginannya atau hasratnya untuk bersama dengan Capricorn. Capricorn dengan Capricorn. Capricorn dengan Capricorn. Ya, sepertinya justru ini yang paling sesuai. Dan kayaknya nyambung banget kalau ngobrolin ya. Apalagi kalau ngobrolin apa yang menjadi keinginan. Membuat rasa nyaman diantara berdua memikirkan tentang rumah yang indah. Bicara mengenai Tamasia ke tempat yang sama-sama disukai. Ini sepertinya seimbang sekali. Capricorn dengan Aquarius. Capricorn dengan Aquarius. This is not good ya. Jadi Aquarius juga pernah sakit hati. Dan Capricorn atau Sagittarius itu menjadi tidak leluasa dalam bicara. Kadang-kadang terlalu keras ya. Mungkin juga Capricornnya ini energinya bisa dari dua belah pihak. Tapi ini kayaknya bukan hubungan yang membuat bahagia. Capricorn dengan Pisces. Ya. Capricorn dengan Pisces itu memang lebih levelnya hanya bicara lebih banyak yang rasional. Lebih banyak tentang cerita sehari-hari. Sehingga salah satu menjadi sedikit kebosanan. Sehingga ingin break terlebih dahulu. Dan sepertinya memang akhirnya komunikasinya juga semakin arahnya bukan ke arah yang seperti seorang pasangan yang saling mencintai, yang saling jatuh cinta. Jadi lebih kayak sehari-hari aja. Dan barangkali memang harus ditilik kembali apakah memang ke depannya masih ada yang bisa diperbaiki. Sehingga hubungannya lebih menggairahkan. Yang jelas sekarang tidak. Oke. Benita indah saya di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Selamat menikmati. Terima kasih.